Untuk para suami, para kaum lelaki, jangan berlakukan kami, wanita seperti sampah, udah gak guna mungkin, udah nyusahin, mungkin masa tua dibuang aja. Juga buat ibu-ibu, wanita, pikir seribu kali kalau mau menikah juga, pikirkan baik-baik, jangan asal menikah jajah, karena iya panjang. Apalagi kalau udah perkawinan bukan yang pertama, lebih sulit lagi nanti. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar salabitras tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nah, kali ini kembali menyorot kasus perceraian antara Desire Tarigan dengan pengacara Hotma Sitompul yang baru-baru lalu menunjukkan akan perdamaian, tapi nampaknya kini kisruh lagi. Mediasi yang digagas oleh Otto Hasibuan itu tampaknya belum bisa berjalan dengan baik. Hal ini terbukti bahwa Desire Tarigan kembali mengungkapkan kekesalannya yang nampaknya menyindir Hotma Sitompul di media sosial. Nah, bagaimana juga respon dari Hotman Paris Hutape menanggapi ini dan apa yang dicerhatkan oleh Desire Tarigan di media sosial? Yuk, simak kupas tipis-tipis dari Fakta Bang Pin berikut ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jaring. Kan Desi itu intinya salah satu syarat utama adalah harus kembali tanah ibunya yang ditembok oleh suaminya. Kemudian syarat itu berat dipenuhi oleh suaminya, tapi belakangan, ya, sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan itu tanah. Tapi kalau untuk kembali memadu cinta sebagai suami istri, Desire sudah mengatakan, no way. Ya, si Desire sudah mengatakan tidak akan kembali lagi dalam perkawinan semua. Ya, kita belum tahu kalau syaratnya sudah setuju, lagi pula nggak terlalu banyak harta yang dibagi kok. Seperti kita tahu, baru-baru yang lalu baik dari pihak Hotma Sitompul maupun dari pihak Desire Tarigan menunjukkan titik temu dalam masalah mereka. Ngacara dari Desire Tarigan Hotman Paris Sutapea juga mengatakan bahwa titik damai akan segera terrealisasi dan juga nampaknya Hotma Sitompul akan mengembalikan tanah yang diduga dirampas dari ribu. Orang tua angkat dari Desire Tarigan. Namun belakangan ini beberapa hari yang lalu atau kemarin, tadi malam, Desire Tarigan kembali mengunggah kekesalannya di media sosial akun Instagramnya. Sambil mengunggah foto dia bersama Bams dengan sebuah penghargaan dari Youtube dalam captionnya, Desire Tarigan mengatakan, teman-teman, kita sharing malam yuk. Mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya, bagaimana Mams dan Bams melalui hari-hari kami? Kami berusaha menjalannya dengan penuh syukur dan sukacita, walaupun sampai saat ini masih penuh pergumulan. Di negara kita tercinta ini tidak hanya perlu benar saja untuk bisa mendapatkan haknya. Di sisi lain, ada pihak-pihak yang tidak pernah puas, greedy, pinjem istilah ribu, mengambil hak orang lain, Seenaknya saja karena berasa kuat. Siapa sih kita? Apa sih kekuatan manusia? Kenapa harus nginjek? Nggak takut ya sama Tuhan? Wah, semua hanya titipan Tuhan. Kita cuma dikasih pinjem. Kalau teman-teman dengar katanya mau damai, damainya pun dengan memaksakan kemauan. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kalau kata ribu, dari muda saya sudah naik mersi. Kenapa setelah tua, mobil saya diambil? Entahlah ribu, entah terbuat dari apa ya, yang hatinya bisa merampas hak orang lain tanpa merasa bersalah, malah balik memfitnah macam-macam. Teman-teman, mungkin hanya tahu ada satu permasalahan tembok. Tembok pertama masih belum selesai, muncul lagi tembok kedua. Herannya, penghuninya bisa bersenang-senang di atas hak orang lain yang harus kehilangan kesempatan mempunyai rumah yang rencananya dimangun di atas tanah miliknya. Bisa tanah di tembok dan pemilik tanah tidak boleh masuk. Lalu ada yang bilang, urus secara hukum. Ya, kenapa harus sharing-sharing yang seperti ini? Emang mudah? Tidak semudah itu. Kembali lagi ke hukum di negara kita yang tercinta ini tidak mudah. Belum lagi menghadapi orang yang selalu memfitnah, berbohong, memutarbalikan fakta, bahkan bertujuan menghancurkan. Seram kan teman-teman? Lupa ya, ada Tuhan. Banyak media yang minta mam untuk bercerita apa? Ada gunanya. Terus mam berpikir, ya gunanya untuk menjadi pembelajaran. Mungkin ada waktunya mam bercerita. Bukan untuk pembenaran diri, tetapi untuk pembelajaran hidup. Mohon doakan kami terus ya teman-teman. Karena dukungan, doa, dan support teman-teman sungguh sangat berarti. Mempercaya, Tuhan sudah atur semua, dan Tuhan tidak ada yang luput dari mata Tuhan. Pastor Joe Osteen dalam Khot Manja berkata, kalau kita merasa penyelesaian lambat, percaya, pasti Tuhan selesaikan dengan sempurna. Dan hal itu pun mendapatkan banyak simpati dari netizen, termasuk wanita berjirbab ini. Semangat mami, God is good, tetap menjadi, yang selalu menjadi inspirasi positif. Banyak orang ya, mami dengan keahlian, ahlian yang mami punya. That is good, because you are, have a good heart. Sementara itu, pengacara Hotman Paris Hutapea, nampaknya, belum bereaksi banyak, terhadap apa yang diunggah, oleh Desiree Tahrigan ini. Dia hanya mengunggah sebuah video, yang menunjukkan seorang ibu, yang menunjukkan perhiasannya, seperti saat Hotman Paris, menunjukkan berlian-berlian, yang ada di tangannya. Ibu ini sepertinya sedang berbelanja buah di pasar, dan menunjukkan tangannya yang berperhiasan. Dalam captionnya, Hotman Paris mengatakan, Bu, kenapa saingin Hotman? Apa salah Hotman? Begitu kata Hotman Paris. Entah, hal ini ditujukan untuk, menyindir saingannya, sesama pengacara, yang di Hotman si tombol, atau hanya iseng-isengnya, dari bang Hotman Paris. Namun, video ini minimal, kita buat lucu-lucuan, karena memang, apa yang diperagakan oleh ibu ini, mirip dengan yang diperagakan oleh, Hotman Paris, Hutapea. Bumbu rendang untuk 10 kg, rendang jaga lo bu, untuk 10 kg. doh, doh, doh kalau bakom sehingga inang, doh hot. Baru, bayi mah, mangga harum manis 10 kg, doh hot, bawa di sini 1 kg? 40 inang. Oh, 10, bayi mah 2 kg, 2 kg. Narga apa buah inang? Ido, kenarga gaduh ya sudah, buah fir, buah fir 10 kg. Anggur, anggur hitam? Anggur hitam, jadi 1 kg? 100. 100, 1 kg udah, tak, tak. 1 kg, 2 kg, 4 kg, 3 kg, 1 kg, 4 kg, 5 kg, 7 kg, 6 kg,